Saksi mata yang berada dalam satu gedung dengan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh membantah bahwa Haniyeh tewas karena bom yang sudah ditanam dua bulan lalu. Menurut saksi mata Haniyeh diserang dari sisi luar gedung dan diduga menggunakan sebuah misil. Saksi mata tersebut mengatakan pada Middle East Eye dan menegaskan bahwa Ismail Haniyeh tewas lewat proyektil yang ditembakkan ke arah kamarnya, bukan melalui bom yang diselundupkan ke dalam gedung seperti klaim dari New York Post. Tiga saksi mata tersebut mengatakan bahwa ia berada di dekat kamar Haniyeh saat kejadian pada Rabu 31 Juli. Saksi mata ini mengaku mendengar suara sebelum mendengar ledakan menggetarkan gedung mereka tinggal. Suara yang berderu konsisten ini diakui mereka mirip suara misil ditembakan. Mereka juga melihat kerusakan akibat ledakan terlihat seperti kerusakan hasil serangan sebuah misil. Saksi lain menuturkan bahwa kerusakan di kamar Haniyeh berada di bagian atap dan dinding eksterior. Haniyeh sendiri terbunuh bersama pengawal pribadinya Wasim Abu Shahan. Pada Rabu 31 Juli, beberapa jam setelah mereka menghadiri pelantikan presiden terpilih Iran, Malsot Pesekian. Saat itu Haniyeh tinggal di gedung yang dekat dengan istana Syabat dan dijaga ketatuh oleh air gizi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.